Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mereview kipas angin yang murah Tapi tidak bergaransi Dan kebetulan kipas ini sudah saya gunakan Jadi karena saya sudah menggunakannya di atas 1 tahun Maka saya mereview barang ini Dan mungkin bisa menjadi rekomendasi Buat teman-teman yang ingin mencari kipas angin berdiri seperti ini Dengan harga murah, tapi tahan Nah, ini saya dapatkan dengan harga di range harga sekitar Rp150.000 Ada beberapa toko saya lihat menjualnya juga di angka Rp120.000, Rp130.000, Rp150.000 Ini dari brand Miosi Ini teman-teman lihat Kalau di datanya ini, kalau saya lihat kapasitas listriknya itu 55W Stunfan Miosi Itu dibuat di PT HSE Tanggerang Cuma tidak ada garansi ya Ini saya beli tidak ada garansinya Nah, secara ukuran kipas Coba kita ukur sama-sama ya Ini, tiang ini bisa kita setel naik turun ya Ini kan saya setel yang paling rendah Dan kalau ini masih bisa kita naikkan beberapa cm Nanti saya coba ya maksimalnya bisa berapa ketinggiannya ya Bentar ya Kita ukur daripada ini dulu nih Apa? Kipasnya ya Kipasnya itu Kalau saya lihat di cm kurang lebih 30 cm Berarti kalau incinya itu kurang lebih 12 inci ya teman-teman Berarti diameter kipas ini kurang lebih 12 inci atau 30 cm Nah, untuk bahan kipas angin ini ringan ya Ini ringan sekali Bahkan menurut saya sangat ringki Tapi sudah saya gunakan kurang lebih di atas 1 tahun Dan baik-baik saja ya Jadi, buat teman-teman yang ingin cari kipas murah Ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman Oke, coba kita ukur ya Secara tingginya berapa Nanti yang terakhir kita ukur daya anginnya berapa jauh Ini sengaja saya ukur Yang satu saya ukur paling terendah Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan itu tertinggi Coba kita ukur pakai meteran ya Berapa tinggi ya Paling bawah saya ukur Berarti paling tinggi itu di 1 meter sampai 110 cm ya Kalau yang terendah Itu kurang lebih di 80 cm 90 ya 80 sampai 90 cm Berarti tidak terlalu jauh ya Perbedaan tinggi dari Kipas angin ini di saat direndahkan sekali Sampai di Kita setel paling tinggi Oke, kita cek aja ya Ada 3 percepatan Ini satu Ya, anginnya seperti ini Dua Tiga Nah, kipas ini bisa berotasi Kipas ini bisa berotasi Ke kanan dan kiri ya Tinggal kita tekan Ya, seperti ini Jadi teman-teman Mengeluarkan uang 120 Atau 150 ribu Udah bisa dapat Kipas angin stun fan Seperti ini Yang anginnya bisa berotasi Cuman memang tidak ada garansi ya Saat saya beli di toko Nanti kita tes ya Anginnya berapa jauh Jaraknya masih ada hembusan Oke Ini saya ambil contoh aja ya Ini pakai tali rapia Ini 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 nomor 3 yang paling kencang ya Ini sampai Jarak sini Masih ada anginnya Ini Nah, ini Masih terasa Cuman memang ini tidak bergerak ya Tapi kita terasa anginnya masih Oke Nah, itu kipas disitu ya Coba disini Coba saya ukur ya Berapa jaraknya ya Ini ya Oke, setelah saya ukur Jarak dari hembusan angin Dengan kekuatan paling kencang Itu mampu Masih sampai dengan jarak Kurang lebih 2,5 meter Masih terasa kuat anginnya ya Berarti 2 meter sampai 3 meter Masih enak Nah, kebetulan saya taruh Di ruangan 4 x 4 meter 4 x 3 meter Anginnya masih sangat terasa Nah, ini nomor 3 ya Nih, teman-teman lihat Kita pakai rotasi Ya Tuh Masih oke ya Nah, itu teman-teman bisa lihat ya Tuh Korden juga bergerak ya Dihempusin angin ya Nah, itu masih bergerak ya Anginnya ya Oke, jadi kesimpulannya Kipas ini bisa menjadi Pilihan teman-teman yang Ingin mencari Kipas dengan budget yang Budget antara 120-150 ribu Dengan Kualitas kipas angin Yang oke menurut saya Oke, terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Share, like Dari video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih